Handling Power Instruments Basic Parts Power Subject Instruments Yang pertama, ada power source Yang kedua, kabel yang menghubungkan dengan handpiece Yang ketiga, handpiece itu sendiri Yang keempat, hand or foot operated control Yang kelima, accessories and attachment Atur letak instrument Tempatkan power tools pada tempat yang aman Sebelum menggunakan power tools, pastikan kontainer yang digunakan tertutup dan tersegel Perhatikan indikator sterilnya Cek tanggal steril dan kadar luarsanya Langkah penggunaan yang aman Pertama, periksa kabel atau baterai dari kerusakan Jika kabel menunjukkan bukti kerusakan atau terkelupas, jangan digunakan Kabel yang rusak dapat menyebabkan cedera pada pasien ataupun personil Periksa baterai dan pastikan baterai terisi penuh sebelum digunakan Yang kedua, pastikan pengaman pada handpiece pada posisi off Untuk menghindari aktifasi yang tidak disengaja Yang ketiga, periksa attachment dan aksesoris Untuk memastikan masing-masing attachment berfungsi dengan baik Dan aksesoris tersedia dengan lengkap Tempatkan power tools di meja terpisah saat tidak digunakan Jangan pernah meletakkan power tools pada pasien Ini mencegah cedera dari pengaktifan yang tidak disengaja Juga mencegah instrumen jatuh dari lapangan steril Lakukan pemasangan kabel Perhatikan panjang kabel cukup untuk mencapai lantai dan letakkan rata dengan lantai Ini mencegah tersandung yang tidak disengaja oleh personil Dan mencegah kemungkinan pemutusan kabel secara tidak disengaja dari sumber listrik Jauhkan kabel dari cairan Kabel yang terkelupas atau rusak jika terkena cairan dapat menyembuhkan bahaya listrik kepada personil Sambungkan kabel dengan mesin dan handpiece sesuai dengan tanda pemasangan Raket dan uji instrumen sebelum digunakan Raket attachment dan pastikan berfungsi dengan baik Uji apakah power tools dalam kondisi baik dan siap digunakan sebelum alibedah menggunakannya pada pasien Sebelum memasang drill bit, pastikan pengaman pada handpiece aktif Gunakan drill bit yang tajam dan lurus serta pasang dengan benar drill bit pada attachment Passing power instruments Teknik yang pertama, berikan power tools dengan memegang pada bagian atas dan operator mengambil pada handlenya Teknik yang kedua, berikan power tools dengan memegang pada bagian bawah handlenya Ketika operator mengembalikan power tools, perawat instrumen mengambil pada bagian atas Saat mengganti attachment, pastikan handpiece dalam keadaan aman dan off Setelah attachment diganti, cek kembali fungsinya sebelum diberikan kepada operator Selama prosedur bedah, pertahankan instrumen dalam keadaan bersih dari darah Lakukan pembersihan instrumen dengan kasa dan air steril Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax